PENEMUAN HEWAN TERBARU Diawali dengan penemuan pinguin pirang di Kepulauan Shetland, Selatan, Antartika pada awal Januari 2012 lalu. Penemuan yang mengejutkan Tim Nasional Geographic Journey to Antartika ini adalah jenis Chinstrap. Namun berbeda dengan pinguin Chinstrap umumnya yang memiliki bagian belakang warna gelap, pinguin yang ditemukan ini mempunyai warna kuning kecoklatan atau coklat pucat. Pakir pinguin Universitas Washington Seattle di Bursma mengatakan penyebab pirangnya warna pinguin adalah karena kelainan genetik yang disebut isabelinisme atau pengurangan pigment. Namun isabelinisme berbeda dengan albino atau leucisem. Pada leucisem, pigment melanin tidak bisa diproduksi di bulu, sedangkan pada albino pigment melanin tidak bisa diproduksi di seluruh tubuh. Sementara pada isabelinisme pigment berkurang. Kejadian terbanyak isabelinisme dilaporkan pada pinguin gen 2 di Antartika, sementara yang paling sedikit pada pinguin Markilanik di Pantai Amerika Selatan. Warna normal pinguin sebenarnya adalah bentuk kamuflase untuk melindungi diri dari predator sehingga isabelinisme diperkirakan akan berpengaruh pada pertahanan hidup pinguin. Selanjutnya adalah penemuan seekor krustasia besar atau sejenis udang raksasa yang ditemukan bersembunyi di kedalaman 7 km di Palung Kermadek, perairan selain dia baru pada awal Februari 2012 lalu. Hewan ini disebut sebagai super giant dan merupakan jenis dari amphipot yang biasanya memiliki panjang sekitar 2 hingga 3 cm. Tapi kali ini amphipot yang ditemukan memiliki ukuran hampir lebih dari 10 kali lipat dibandingkan ukuran biasa, yaitu 34 cm. Seorang peneliti bernama Alan Jameson dari Laboratorium Kelautan University of Aberdeen, Scotland yang mengatakan, bila bentuk hewan ini menyerupai kecoa berkaki panjang dan amphipot ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Berkat perangkap logam besar yang telah dilengkapi kamera berlapis kajah safir untuk tetap aman dari tekanan tinggi pada laut dalam, akhirnya hewan tersebut berhasil ditemukan. Dan spesies terbesar ini pun dibawa ke kapal dan ketika diukur ia memiliki panjang sekitar 28 cm sedangkan ketika terlihat di kamera memiliki panjang hingga 34 cm. Penemuan super giant amphipot serupa sebelumnya juga telah ditemukan di lepas pantai Hawaii pada tahun 1980. Berikutnya, para ilmuwan biologi kelautan berhasil menemukan hiu campuran di perairan Australia pada awal Januari 2012 lalu. Mereka telah menemukan 57 hewan di garis pantai sepanjang 2.000 km antara Queensland sampai New South Wales. Dan ilmuwan-ilmuwan tersebut percaya bahwa hiu tersebut merupakan hasil persilangan antara hiu sirip hitam biasa atau yang bernama Latin Carcarinus limbatus dengan hiu sirip hitam Australia atau Carcarinus tilstony. Perkembang biakan silang antara dua spesies ini menunjukkan bahwa hewan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan hibridisasi ini bisa membuat ikan menjadi lebih kuat. Mengingat hiu sirip hitam Australia yang berukuran lebih kecil menyukai perairan tropis di utara sedangkan hiu sirip hitam biasa lebih banyak tinggal di perairan subtropis sepanjang garis pantai Tenggara Australia sehingga hasil kawin campur alami biasanya sangat sulit ditemukan. Penemuan hewan terbaru selanjutnya adalah Viper matilda bertanduk atau yang memiliki nama Latin Atheris matildae. Dalam survei keragaman hayati tahun 2010 hingga 2011 di wilayah terpencil hutan di Tanzania peneliti dari Wildlife Conservation Society's Country Director Tanzania berhasil menemukan ular spesies baru yang berwarna kuning dan hitam dengan pola zigzag ini. Hewan melata yang satu ini memiliki sisik menyerupai tanduk berwarna kuning yang berada di atas matanya yang berwarna hijau buah zaitun. Ular beracun dari keluarga Viper ini pun dinyatakan sebagai hewan langka lantaran hutan kecil habitat Viper matilda tersebut terus menerus menyusut oleh pengaruh perkembangan manusia dan berbagai faktor lain. Penemuan hewan terbaru berikutnya terjadi pada awal tahun 2012 ini di mana tim gabungan dari University of Oxford, University of Southampton, dan British Antarctic Survey berhasil menemukan spesies baru gurita di dasar laut di samudera selatan dekat Antartika. Bila biasanya gurita yang ditemukan di lautan adalah berwarna coklat kehitaman atau berwarna gelap lainnya, tetapi berbeda dengan penemuan di kedalaman sekitar 2.400 meter tersebut, yaitu menemukan seekor gurita berwarna pucat yang hingga kini belum dapat teridentifikasi secara lebih detail lagi. Amphioccus atau ikan tak berwajah dan tak berotak merupakan penemuan hewan berikutnya. Melalui sebuah survei kelautan di kawasan Orkney, Scotlandia, para peneliti menemukan sebuah spesies makhluk serupa ikan tetapi tidak memiliki wajah ataupun otak. Diperkirakan, hewan spesies baru tersebut telah ada sejak masa prasejarah. Spesies yang jarang dijumpai ini dianggap sebagai contoh modern dari hewan pertama yang tubuh tanpa punya tulang belakang dengan urat syaraf primitif berada di punggungnya. Selain itu juga sulit dijelaskan organ tubuh lainnya berada di mana seperti kepala, wajah, dan otaknya. Dan penemuan hewan terbaru yang terakhir adalah berasal dari tanah air. Pada bulan Agustus 2011, sejumlah peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disingkat LIPI, telah menemukan tawon spesies baru yang ditemukan di Mekongga, Sulawesi. Nama ilmiah untuk spesies ini belum ditetapkan, tetapi memakai nama Garuda karena berasal dari Indonesia. Rangga yang dijuluki monster karena penampakannya yang menyeramkan, memiliki rahang bawah dan rahang yang lebih besar dari kaki depannya. Pemirsa itulah tujuh penemuan hewan terbaru versi on the spot.